Pemirsa KPK terus mendalami kasus dugaan jual-beli jabatan di Kemenak dengan memeriksa tiga anggota panitia pelaksana seleksi sebagai saksi. Sementara itu, tersangka Romahur Muzi, mantan Ketua Umum P3, tidak ditangguhkan penahanannya meski saat ini masih menjalani perawatan karena sakit. Penyidikan, bahkan hari ini kami juga melakukan pemeriksaan terhadap para saksi, namun karena kondisi tersangka RMY masih membutuhkan perawatan secara medis, maka tadi saya cek sampai hari ini masih dalam status pembantaran. Jadi bukan penangguhan penahanan, tapi pembantaran. KPK tetap melakukan penjagaan, jadi ada pengawalan tahanan di sana dan kami juga melakukan penjagaan dalam proses pembantaran tersebut. Dan karena dalam proses pembantaran, tentu saja masa tahanannya menjadi tidak dihitung.